Tradisi pasar wadai kembali memeriahkan suasana Ramadan tahun ini di Kabupaten Kota Baru. Kamis tadi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kooperasi Kabupaten Kota Baru mulai melakukan persiapan. Sejumlah petugas nampak sibuk mendirikan gerbang pasar wadai di pintu masuk Pasar Limburaya. Sebelumnya, sudah dua tahun agenda pasar wadai ditiadakan lantaran pandemi COVID-19. Pada tahun ini, pasar wadai Ramadan digelar dengan berbagai pertimbangan, diantaranya karena sudah berjalannya program vaksinasi. Mengingat pandemi belum usai, pelaksanaan pasar wadai pun akan mengedepankan protokol kesehatan. Salah satunya, para pedagang diwajibkan sudah mengikuti vaksinasi COVID-19. Insya Allah di tahun 2022, Dinas Perasaan Perintu Perdagangan akan melaksanakan kegiatan kembali Pasar Wadai Ramadan. Dan ada pun pertimbangan, karena dalam saat ini kita sudah diperseratkan dengan vaksin. Untuk kegiatan tahun ini, kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, jumlah pedagang pada Pasar Wadai Ramadan kali ini dibatasi hanya 50 orang. Selanjutnya, Pasar Wadai yang biasanya buka tengah hari juga diatur jam operasionalnya mulai selepas asar.